Halo selamat pagi, kali ini kita akan melakukan perjalanan, kita akan touring ke Banggai Jadi dari sini Gorontalo, Gorontalo nyebrang ke Pagimana, Pagimana Luwuk, Luwuk nyebrang Lagi ke Banggai, jadi target hari ini kita sampai di Pelabuhan Gorontalo, nyampainya sore nanti Oke kita lanjut guys, bye Selamat pagi teman-teman, nah pagi ini kita start riding dari kota Tomohon sekitar pukul 5 pagi Agar suasana masih segar dan jalanan masih sepi Nah target kita kali ini untuk sampai ke Pelabuhan Penyebrangan Gorontalo Dan jarak dari kota Tomohon ke kota Gorontalo sekitar 400 km dengan waktu riding sekitar 8 jam Oke sekarang kita berada di Sangkup, kalau dari Tomohon ke Gorontalo, ini tengah-tengahnya Kira-kira 200 kg dari sana Kita singgah sarapan dulu, kita beli nasi kuning di kampung sebelah Harga Rp 7.000 Nasi kuning harga Rp 7.000 Rp 7.000 Terus ada pampis dari Tomohon Oke kita sarapan dulu, baru lanjut gas Setelah selesai sarapan, kita melanjutkan setengah perjalanan di kota Gorontalo sekitar 200 km lagi Dan memasuki Provinsi Gorontalo, kita disugui dengan pemandangan yang gersang Hakumlah saat ini sedang musim kemarau yang panjang Terlihat di beberapa daerah ada kebakaran kebakaran kecil Sekarang kita sudah ada di Pandang Tepatnya di depan pembensin Pandang Kita singgah makan siang dulu Ini kita biasa-biasa saja Ini adalah goreng sama Sekitar setengah 3 sore, kita sudah berada di kota Gorontalo Dan dari sini, kita langsung mengarah ke Pelabuhan Peniberangan Oh iya, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Oh iya, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Berada sekitar 2 km dari Pelabuhan Petik Kemas Gorontalo Dan sekitar jam 3 sore, kita sudah berada di Pelabuhan Penyeberangan Dan ternyata, pelabuhannya masih sepi penumpang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke, sekarang kita sudah tiba di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Ini kondisi pelabuhannya masih sepi Mobil masih baru 2 Untuk penyeberangan nanti jam 8 malam Ini roket tiket loh Tadi sudah beli tiket Kelas bisnis Untuk harganya Rp 132.000 Lalu untuk kendaraan dan rider Rp 282.900 Di tiketnya di sini Sekarang kita sudah ada 2 Sudah remada 2 Aduh Itu kapal nanti jam 8 malam Ini kondisi pelabuhannya Ini banyak warung-warung yang jual makan Jadi sebelum naik kapal nanti untuk makan malam bisa beli disini Untuk kendaraan nanti jam 6 Setelah maghrib Baru bisa masuk Kalau mau beli makan Ini ada yang jual-jual makan Baru Jadi sebelum naik kapal nanti untuk makan malam Bisa beli disini �ewa Seperti Terus Menelis Masjid Untuk Masjid 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 Menjid Disini keliatan Kapalnya Setelah selesai membeli tiket Untuk penumpang Sudah bisa langsung naik ke atas kapal Tapi untuk kendaraan Nanti setelah selesai maghrib Baru bisa naik ke atas kapal Dan sekitar pukul setengah tujuh malam Kendaraan sudah mulai diperbolehkan masuk ya Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Untuk tiket kapal Tersedia 3 pilihan Ada kelas ekonomi Bisnis dan VIP Tapi untuk tiket VIP Harga kendaraan bisa dengan harga driver Jadi harus beli tiket terpisah Disini kita ambilnya kelas bisnis Dengan tempat tidur Kalau kelas ekonomi Hanya duduk di kursi-kursi saja Ini kita sudah dapat tempat tidur Di lantai 3 Dekat sekat sekoci Dekat sekat Kita lihat kondisi di atas Dek Lagi nunggu berangkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tepat jam 8 malam Kapal mulai lepas dari pelabuhan Gorontalo Menuju ke pelabuhan Pagimana Lama perjalanan sekitar 11 jam Nah sekian dulu video kita kali ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Menuju ke kota Luwuk Dan penyeberangan ke Banggai Kepulauan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton